Ini saya lagi buat kalian yang belum tahu adalah 4 unit alat berat yang disiapkan oleh pihak pelaksana untuk melakukan penghutmikan di badan jalan bepas gas yang mudah-mudahan setelah penghutmikan tepatnya di bawah tanggal 20 April jembatan ini sudah bisa dilalui karena memang akibat pengalian asal lintas maka jalan di sekitar Sunan Kalijaga dan beberapa titik lainnya mengalami kerusakan karena memang bobot kendaraan yang melintasi jalan di Sunan Kalijaga melebihi kekuatan badan jalan Nah itu kemungkinan saja ya, tapi yang pasti kita berharap jembatan ini segera selesai penghutmikannya dan bisa segera digunakan kembali untuk memperlancar alur salu lintas di Rangkas Bitu Halo guys, selamat pagi, siang, selanjutnya, dan malam bertemu kembali bersama Mang Uda Channel Welcome to my channel Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Jumat tanggal 8 April 2022 Lagi-lagi saya berkunjung ke jembatan di Jalan Soekarno-Hatta atau jembatan bypas Tujuannya untuk melihat langsung progres terakhir penanganan jembatan tersebut guys Nah ternyata saat berkunjung ke sana tadi pagi sekitar jam 9 ya Nah pihak pelaksananya sudah mendatangkan 4 unit alat berat Yang satu untuk, apa namanya, alat berat untuk melakukan penghutmikan di atas badan jembatan Nah yang tiganya untuk pengerasannya mungkin ya Jadi ada 4 unit alat berat yang telah disiapkan Tapi memang menurut salah satu pelaksananya Nah bukan pelaksananya, salah satu pekerjanya Bahwa penghutmikan akan dilakukan malam ini guys Jadi kalau tidak ada halangan Nanti malam ini, malam Sabtu Penghutmikan badan jalan jembatannya sudah mulai dilakukan Dan katanya itu tidak membutuhkan waktu yang lama Sehingga kalau memang dikerjakan malam Maka paginya sudah selesai penghutmikannya Ya mudah-mudahan setelah itu selesai Maka pihak yang membawa jembatan tersebut Sudah bisa membuka kembali untuk kepentingan arus lalu lintas Yang sekarang ini dialihkan ke Sunan Kalijaga Oke guys, untuk lebih jelasnya Yuk kita saksikan videonya Come on guys Oke guys, sekarang kita berada di jembatan Bebas Atau jembatan Soekarno Ata ya Kita mau melihat proses penghutmikannya Apakah memang hari ini Atau kita tidak tahu Yang pasti untuk sarana pendukungnya sudah mulai ada guys Kayak alat berat di ujung sana nanti kita lihat Terus ada juga ini mobil pickup juga sudah ada Kita lihat Dan trotornya juga sudah jadi guys Kita lihat guys Yang minggu kemarin masih dalam pemasangan besi ya Sekarang trotornya sudah jadi Yang kiri dan kanannya tuh Kita lihat guys Ada Pak Dewan juga disini Gak sengaja lagi jemput anaknya sekolah katanya Dan ketemu di relokasi Sekalian beliau juga akhirnya memantau Pengen seberap beres Pengen seberap beres juga katanya guys Kita lihat Nah ini trotornya ya guys Ini sudah beres ya Yang kemarin baru pemasangan besi Sekarang sudah mulai Apa namanya Sudah mulai jadi dan sudah bisa diinjak Nah kita lihat Ini trotornya guys Kita lihat Oke Ini bekas pengocoran Satuan Di atas tembatan depas Sedang dipongkar katanya Oke ini juga trotornya guys Kita lihat sudah jadi Kita lihat Ya Itu dari kejauhan Alat berat untuk penghutusan Sudah ada Nanti kita lihat Apakah proses penghutusan Sudah mulai berjalan Atau memang belum Nanti kita lihat kesan lagi Terima kasih Saya nunggu Bang Denny Mau ngasih ini Nunggu Batu Ini Tadi kita udah 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 Oke guys Ini Besi atau Baja sambungan ya Yang belum dipasang Lagi kita lihat Panjangnya ada Bagaian Sampai berapa meter Kemungkinan ya Ini sambungan atau Raka yang saksi Ini udah ada Di atas Raka-raka Timbatan guys Kita lihat Selamat pagi Selamat pagi Pak Dewan Selamat pagi Kebetulan kita ketemu disini Yang gak sengaja Sekalian aja Kita mau tanya Tadi Pak Dewan Di atas Nama warga Lebak Apa yang diharapkan Terhadap pelakon Kewatan ini Pak Harapan saya Letak selesai Tapi tetap Menjaga kualitas Oh gitu ya Sampai baru 2 bulan 2 bulan Ada lagi Atau masalah lain Oke Nah kebetulan juga Pak Dewan Punya usaha di Sekitaran Bebas ya Usaha dan rumah disini Oh disini ya Dan anak Di sebelah sana Oh Jadi ngantar sekolah 500 meter Muternya ke pasar Kekas bitung Tambah Baiknya juga Oh jadi Karena terhalang jembatan Yang diperbaiki Jadi kalau misalkan Gantar sekolah Juga harus Muter ya Pak ya Dan semakin lama Tentunya Kerusakan lain Ada yang lebih parah Oh ada di Itu Pasar Itu tentunya Butuh biaya banyak Sudah nantinya Oh gitu ya Karena kita Tiba-tiba Peralian alunitas ya Pak Oke nih Kalau gitu Pak Makasih Kita bareng-bareng aja Masjur Pak Ini Pak Haji Eeng guys Ketua fraksi ya Ketua fraksi Gerindra Kebetulan memang Katanya rumahnya Di sini juga guys Jadi gak sengaja Ketemu di Jembatan Bebas Akhirnya kita Ngobrol-ngobrol Di sini Oke nanti kita lihat Kesana guys Apa namanya Mendekati Alat berat Untuk Mengfatmikan Badan jembatan Nanti kita lihat Kesana guys Kita coba lihat Ini guys Apa namanya Alat berat Yang akan digunakan Untuk Penghotmikan Badan jembatan Bebas Yang Mudah-mudahan Sudah lama lagi Akan segera Dioperasikan kembali Untuk arus lalu lintas Dari mulai Mandala Ke arah Cikande Atau ke arah Tangerang sana Sambungannya Ini juga besinya Sambungannya sudah dipasang Sambungannya sudah disediakan Bukan dipasang Oke Sambungannya Sambungannya Ini alat berat Ini alat berat Kita lihat di arah depan Untuk Badan jembatan Bebas Badan jembatan Alat berat Alat berat Badan jembatan Badan jembatan Bebas ya guys Kita sedua Badan jembatan Badan jembatan Ini ada alat berat Untuk penghasilnya sudah disiapkan oleh pihak pelakonannya Jadi total alat berat yang ada Empat unit ya Yang sudah disiapkan di ujung jembatan Badan jembatan Yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari kampus latan Sambungannya Oke guys saya sekarang berdiri di ujung jembatan Badan jembatan Yang letaknya tidak jauh dari kampus latan Sambungannya Nah tadi saya pertama ambil gambar di ujung sana Di seberang Di kampung Salahur Nah sekarang saya posisinya sudah berada di seberangnya lagi Nah tempatnya di sekitar kampus latan Ini saya lagi buat kalian yang belum tahu Adalah Empat unit alat berat Yang disiapkan oleh pihak pelaksana Untuk melakukan penghotmikan Di badan jalan Bebas gas Mudah-mudahan Setelah penghotmikan Tepatnya di bawah tanggal 20 April Jembatan ini sudah bisa dilalui Karena memang akibat Apa namanya Pengalian asal lintas Maka Jalan di sekitar Sunan Kalijaga Dan beberapa titik lainnya Mengalami kerusakan Karena memang Bobot kendaraan yang melintasi Jalan di Sunan Kalijaga Melibihi kekuatan badan jalan Nah itu kemungkinan saja ya Tapi yang pasti kita berharap Jembatan ini segera selesai Penghotmikan Penghotmikannya Dan bisa segera digunakan kembali Untuk memperlancar alur salu lintas Di Rangas Bitu Kapan katanya? Malam ini Oh malam ini Oh Malam lancar ya Oh gitu Malam ini ya Kang ya Katanya Pohon speed katanya ya Paling gak sampai sehari ya Beres sampai pagi ya Gapakan sehari kalau segini Kalau segini semalam beres Semalam beres ya Paling berapa ton ini Paling banyak satu store Oh gitu ya Juga sekata Salah satu pegawainya Untuk membuat mekan Jidak akan memakan waktu yang lama Kemudian sepatnya sudah bisa Dilakan-lakan dengan jalan ini Asal Jumat ini sudah bisa digunakan Untuk apa namanya Arsul lintas kembali guys Bener-bener Lihat guys Penjalan kaki Sudah bisa melintasi ya Kita lihat Dihibuk Melintasi jembatan Beri kemana bu Agak salah Agak salah Pasti asal lewat dirinya Amin Dan ini Itu aja informasi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian Kita harapkan jembatan ini bisa kembali digunakan untuk memperlancar alfabetas di Rangasidung sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati